Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh nah Halo kawan-kawan berjumpa kembali di channel by webpop pada video kali ini saya akan membuat tutorial untuk pemula tentang tutorial Excel bagaimana sih cara membuat kotak-kotak agar ukurannya sama-sama dengan cara sekaligus nah mungkin bagi kawan-kawan yang sudah tahu tutorial ini sangatlah mudah nah tapi buat kawan-kawan yang belum tahu yuk langsung saja kita simak ini dia caranya oke untuk membuat kotak-kotak agar ukurannya sama dengan cara sekaligus yang pertama adalah kita blok dulu kolom atau baris yang kita inginkan nah misalkan disini kita buat tabel dulu kita akan coba menggunakan allborder nah disini saya sudah memberi allborder semua agar bisa dilihat nah disini kita lihat bahwa kolomnya ini lebar Nah jika kita geser satu persatu maka akan lama sekali ya dan kadang ukurannya belum tentu akan sama nah bagaimana cara agar ukurannya sama kita blok kita blok kolom kolom yang kita inginkan agar kolom itu berukuran sama nah kita blok di atas ini ya di huruf ABCD nya ini nah kemudian kita geser satu saja misalkan yang B boleh nah maka yang lain pun akan ikut berukuran sama nah begitu juga dengan baris kita blok nah dari angka 2-9 karena disini kotaknya angka 2-9 kemudian geser yang mana saja boleh di angka 4 boleh nah nanti ukurannya akan sama-sama nah cara yang keduanya jika kawan-kawan susah untuk menggeser misalkan sulit menempatkan ukuran dari tabelnya caranya adalah klik kanan nah kemudian pilih lebar kolom kemudian disini masukkan nilainya misalkan 5 nah kemudian klik ok maka akan berukuran 5 nah disininya juga kita blok lagi kemudian klik kanan klik kanan dimana saja ya di sini boleh nah kemudian kalau baris ini pilih tinggi baris kemudian kita ganti juga dengan 5 kemudian klik ok nah kita lihat terlalu kecil ternyata baris dan kolom itu berbeda ya nah kita lihat disini pikselnya kalau dilebar itu 45 piksel nah kalau disini 7 piksel nah kita ganti jangan 5 kita geser sampai ke 45 piksel nah ternyata 38,75 nah sekarang kita kecilkan nah sekarang ukuran kotaknya menjadi sama oke nah begitulah cara untuk membuat kotak-kotak atau tabel pilih Excel agar ukurannya sama dengan cara sekaligus tanpa harus menggesernya satu persatu jadi kita blok nah kemudian kita geser maka ukurannya lain pun akan ikut sama baris juga sama kita pilih yang mana saja kita geser maka yang lain akan mengikuti nah jadi seperti itu ya atau jika kawan-kawan ingin pas nominalnya disini klik kanan pilih lebar kolom dan masukkan disini nilainya misalkan 9 kemudian klik ok oke nah 9 itu kalau di kolom 76 piksel ya 8,88 nah kemudian disininya juga nah jadi sepertilah secara untuk melebarkan atau membuat ukuran tabel atau kotak menjadi sama dengan cara sekaligus nah jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar oke demikian tutorial untuk pemula kali ini buat kalian yang sudah tahu dan sudah mahir tentang Excel terimakasih sudah menonton video ini dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya jangan lupa juga tonton video setelah layar akhir berikut ini demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terimakasih terima kasih 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 terima kasih